9 Kebiasaan Empati Yang Membuat Mereka Susah Menjalin Hubungan Cinta Empati adalah kualitas yang luar biasa untuk dimiliki. Ini membantu kita terhubung dengan orang lain, merasakan apa yang mereka akan melalui, dan memahami sudut pandang mereka. Bukan rahasia lagi bahwa empati adalah paling baik hati, paling perhatian dan paling setia. Tetapi ketika memasuki suatu hubungan, ada kebiasaan tertentu yang dapat membuat mereka sedikit sulit untuk mencintai. Sama peduli dan penyanyian, empati seringkali bisa menjadi musuh terburuk mereka sendiri, dan membuat itu semakin menantang untuk mendapatkan hubungan yang langgeng dan keharmonisan. Ternyata, menjadi sangat sensitif terkadang bisa menghalangi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang empati dan masalah yang mereka hadapi dalam hubungan, tetap ikuti. Nomor 1. Mereka selalu sibuk membantu orang lain Satu sifat yang membuat empati tampak sulit menjalin hubungan cinta adalah kecenderungan mereka untuk terlalu akomodatif. Ketika seseorang meminta sesuatu kepada mereka, rasanya sangat sulit bagi orang yang memiliki empati tinggi untuk mengatakan tidak. Mereka sering merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain dan ingin sekali membantu mengurangi beban mereka, jadi mereka berusaha keras untuk memastikan semua orang sudah dibantu. Namun, ini bisa membuat mereka dimanfaatkan orang lain. Bukan resep terbaik untuk menjalin hubungan yang sehat. Nomor 2. Mereka berjuang untuk meminta sesuatu mereka butuhkan. Empati biasanya sangat ingin memberi, dan mereka ingin memberikan waktu mereka, uang, dan sumber daya untuk membantu orang lain. Tetapi mereka sering kesulitan ketika harus meminta hal-hal yang mereka butuhkan untuk diri mereka sendiri. Hal ini karena mereka tidak ingin menjadi beban atau mereka terlalu takut untuk ditolak. Mereka mungkin juga merasa bahwa meminta bantuan adalah hal yang egois atau salah. Hal ini dapat menyebabkan banyak kesalahpahaman, yang mana dapat membuat frustasi bagi kedua belah pihak yang terlibat. Nomor 3. Mereka menganggap sesuatu secara personal. Empati adalah orang yang sangat sensitif yang merasa sesuatu secara mendalam dan bereaksi dengan emosi ekstrim. Masalahnya adalah kepekaan ini bisa membuat mereka hipersensitif terhadap kritik, dan itu bisa membuat mereka mengambil semuanya secara pribadi. Mereka tidak bisa mengomentari seseorang atau menghina karena mereka merasa tersakiti. Ketika ini terjadi, empati mungkin mencoba untuk menutup diri dan bersembunyi dari rasa sakit dengan menarik diri dari mereka yang telah menyebabkannya, bahkan untuk berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu. Nomor 4. Mereka suka berperilaku seperti orang tua. Empati sering menjadi terlalu protektif dan terlalu terlibat dalam hubungan dan suka mengambil peran sebagai orang tua. Namun, ini bisa sulit bagi orang dengan kebutuhan yang berbeda. Misalnya, seseorang mungkin memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi lebih, atau mereka mungkin ingin lebih mandiri. Ini membuat empati sulit untuk percaya pasangan mereka, dan itu juga bisa membuatnya lebih sulit untuk melepaskan dan mengandalkan pasangan mereka untuk memberikan dukungan bila diperlukan. Nomor 6. Mereka lebih suka bersosialisasi pada kerentanan mereka sendiri. Empati mudah kewalahan dengan banyak obrolan dan kebisingan di sekitar mereka. Terkadang mereka hanya membutuhkan ruang mereka sendiri. Mereka harus dapat bekerja tanpa merasa dihakimi dan ditekan. Jika Anda mencoba memaksa mereka untuk bersosialisasi dengan mengorbankan kesejahteraan mereka, itu mungkin menjadi bumerang bagi Anda. Dan itu rasanya seperti pemaksaan pada ruang pribadi dan privasi mereka sendiri. Nomor 7. Mereka terlalu memperhatikan secara detail. Empati pada dasarnya sangat peka, dan mereka memiliki kebiasaan memberi terlalu banyak perhatian yang rincin. Mereka selalu memperhatikan segalanya. Sementara sifat ini mungkin bagus untuk beberapa orang dalam suatu situasi tertentu, tapi itu tidak selalu baik dalam kehidupan pribadi mereka. Tingkat perhatian ini bisa jadi sulit bagi mereka menjalin hubungan, terutama jika orang lain tidak pekas seperti mereka. Jika mereka tidak memahami detail kecilnya seperti empati, rasanya seperti mereka tidak peduli tentang hal-hal tertentu. Dan karena empati sangat emosional, ini bisa menyebabkan mereka merasa membuat sakit hati atau merasa membuat frustrasi pasangan mereka. Nomor 8. Mereka sering ikut terlarut atas penderitaan orang lain. Mereka memiliki kemampuan bawaan untuk mendengarkan emosi orang lain, walau mereka tidak bisa membantu, tetapi peduli pada mereka yang menderita. Nyatanya, empati sering keluar dari zona aman mereka, untuk membantu orang-orang yang sedang menderita. Tapi ini bisa menimbulkan masalah dalam hubungan, karena empati sering melukai diri sendiri dengan terlalu dekat atau berusaha terlalu keras untuk membantu orang lain sembuh dari rasa sakit mereka. Nomor 9. Mereka mungkin dengan sengaja menghindari keintiman dan kerentanan. Empati bisa keras pada diri mereka sendiri ketika tidak berhasil menjalin hubungan. Setelah pengalaman seperti itu, di mana mereka begitu terlibat secara emosional, mereka sering menghindar, menjadi rentan dan terbuka. Ketika mereka telah dilukai oleh seseorang yang tidak menghargai mereka atau tidak membalas perhatian dan kasih sayang yang mereka berikan, jadi mereka memasang tembok dalam upaya untuk melindungi diri mereka sendiri. Sayangnya, ini bisa membuatnya sangat sulit untuk mendekati empati dan membangun hubungan yang sehat dengan mereka. Empati mungkin sangat mencintai dan merasa kuat membuat koneksi ke orang lain. Tapi kepekaan mereka juga membuat mereka lebih rentan terluka. Hal yang paling penting untuk diingat agar empati berkembang, mereka membutuhkan dukungan dan pengertian. Bahkan jika mereka sensitif, mereka kadang-kadang sedikit lebih sulit menjalin hubungan cinta. Menurut Anda, apa yang paling berat memiliki rasa empati yang tinggi? Bagikan pemikiran dan komentar Anda di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, berikan like dan share video ini dengan teman-teman Anda. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengklik notifikasi lonceng. Juga, pastikan untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih telah menonton. Semoga sehat selalu dan selalu diberkati.